Assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di channel Miss JJ di video kali ini saya mau share menu harian keluarga saya hari ini yang tentunya enak banget nikmat banget dan bergizi so mau tau saya masak apa? simak videonya ya untuk menu yang pertama disini aku punya 500 gram dada ayam yang udah dicuci dan dipotong sesuai selera nah kita pakai bumbunya ini ya teman-teman ada bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, dan ketumbar semua bumbu ini kita haluskan pakai blender atau mau diulep juga boleh kemudian bumbu halus ini langsung aja kita tuang ke wajan seperti ini ya teman-teman lalu ini kita bumbui pakai garam 1 sendok teh kita aduk lagi kemudian kita masukkan daun-daunnya ada seret, daun salam, dan daun jeruk lalu kita tambahkan air sekitar 200 ml ya teman-teman lalu masukkan ayamnya ini mau kita ungkep dulu ya sambil ditutup ini mau kita ungkep kurang lebih 15 menit sementara itu kita siapkan bahan lain disini aku pakai 2 buah kentang ini kentangnya udah cuil ya dan kita potong kentangnya sesuai selera seperti ini lalu lalu kentang ini langsung saja kita goreng nah ini kita goreng sampai matang dan empuk ya teman-teman setelah kentangnya matang ini kita angkat dan sisihkan dulu berikutnya kita mau mempersiapkan bumbu baladu disini ada cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah kemudian kita tambahkan 1 sendok teh, garam, dan sedikit air lalu ini kita haluskan tapi gak usah terlalu lembut ya teman-teman halus kasar aja nah ini kita sisihkan nah ini udah matang ya ayamnya tinggal kita goreng sampai kuning kecoklatan gak usah terlalu lama karena ayamnya udah matang kalau ayamnya digoreng terlalu lama dia bakalan alot dan keras ya teman-teman nah ini daun-daunnya sekalian saya goreng aja ya teman-teman biar gak mau bazir nah ini ayamnya udah matang dan kita angkat kemudian ditiriskan selanjutnya kita tumis ini bumbu bekas ungkep ayam tadi ya teman-teman ini rahasia enaknya kita tumis sebentar sampai aromanya keluar ya lalu kita masukkan bumbu baladonya nah ini mantep banget ya teman-teman sekalian ini serbuk ayam gorengnya ya teman-teman kita aduk disini saya cuma nambahin sedikit micin karena tadi udah kasih garam ya bagi teman-teman yang suka mau dikasih gula silahkan aja nah ini kita masak hingga dia sedikit kering lalu masukkan ayam goreng dan kentang gorengnya udah deh ini tinggal kita aduk-aduk rata lalu siap disajikan nah mantep banget ya teman-teman selanjutnya menu yang kedua kita mau numis-numis sayur disini aku cuma pakai bawang merah dan bawang putih bawang merahnya sekitar 2 siung dan bawang putihnya 1 siung nah ini kita tumis sampai bawang harumnya keluar ya dan lalu kita masuk kita tumis bawang putihnya setelah itu kita aduk rata lalu tambahkan air nah karena kita mau masak sayur yang banyak kuahnya ya teman-teman setelah mendidih masukkan 1 buah wortel yang udah saya potong-potong seperti itu dan bumbunya cuma saya kasih garam 1 sendok teh nah ini kita masak dulu ya wortelnya hingga setengah empuk setelah itu masukkan 1 buah sawi putih yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya tentunya ini kita aduk dan masak sampai matang tentunya ya teman-teman untuk bumbunya saya pakai 1.4 sendok teh kaldu bubuk dan lada bubuk secukupnya nah untuk tambahannya disini aku pakai 1 buah tomat yang udah dipotong-potong kemudian daun bawang dan juga seledri masing-masing 1 batang nah ini kita masak sebentar sekitar 1 menit baru kita sajikan nah 2 menu paling enak hari ini siap disajikan untuk keluarga so terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share video ini see you on my next video thank you selamat menikmati